Komandan Unit Intelijen Israel Brigadir Jenderal Yossi Sariel mengundurkan diri setelah unitnya gagal memperingatkan komando militer. Kepala Unit Intelijen Israel itu mengundurkan diri seminggu setelah Hizbullah membalas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Pejabat Keamanan Israel mengatakan Unit 8.200 Direktorat Intelijen Israel seharusnya menjalani rehabilitasi setelah krisis besar. Dilansir dari Almayaden, pada Senin 2 September 2024, Sariel telah melakukan serangkaian kesalahan ketika menjabat. Sariel disebut melakukan kesalahan dalam mengambil langkah keamanan yang tepat pada 7 Oktober. Setelah merahasiakan identitasnya selama hampir dua dekade, Sariel melakukan pengungkapan identitas pribadi setelah menerbitkan buku dengan nama pena. Sariel menerbitkan buku terkait kesalahan memalukan yang dibuatnya sendiri. Terima kasih telah menonton!